Assalamualaikum kembali lagi ke channel MFMDU pada segmen Bambung kali ini saya berada di lokasi yang udaranya sangat dingin di ketinggian sekitar 2700 mdpl dimana itu saya berada di Gunung Bromo nah ikuti perjalanan kali ini dari awal hingga akhir ya untuk melihat keseruan tempat mana saja yang saya kunjungi dan mungkin juga bisa kalian gunakan sebagai referensi perjalanan kalian kali ini perjalanan kali ini dimulai dari Mbelimbing Kota Malang dengan mengendari sepeda motor menuju ke Pages melewati Bandara Abdurrahman Saleh kita lihat rute perjalanan kita nah kita berangkat dari Mbelimbing kemudian menuju ke pasar Pages kemudian belok kiri dan belok kanan dibelok kiri lagi menuju ke Nongko Jajar setelah dari Nongko Jajar kita menuju ke Wonokitri karena kita akan masuk melalui loket Bromo via Pasuruan kemudian menuju ke tempat camping yang berada di bawah penanjakan Bromo kemudian untuk esok harinya kita akan jalan-jalan ke lautan pasir serta gunung Bromo kemudian pulang lewat Bukit Teletabis kemudian naik ke pos jemplang Bromo kemudian melewati jalur rocoban Trisula dan kita akan menuju ke Tumpang kemudian kita kembali lagi ke Pasar Pages kemudian ke Malang nah seperti itu rute perjalanan kita kali ini untuk waktu tempuh dari Kota Malang menuju penanjakan Bromo sekitar 2 jam dengan mengandari sepeda motor dan jaraknya kira-kira sekitar 57 km dan sebelah kiri kita ada belokan menuju Bandara Abdurrahman Saleh kita lurus saja menuju ke Pasar Pages sampai di Pasar Pages ada petunjuk arah menuju ke Jabung dan Nongko Jajar belok kiri oh ya sebelumnya saya mohon maaf karena kualitas video kurang bagus maklum vlogger pemula masih menggunakan peralatan seadanya ini saya cuma menggunakan kamera HP dan C-strap untuk memasangnya di dada jadi sebagian video tertutup panel speedometer oke langsung kita skip saja perjalanan kita kali ini akan tampak membosankan bila terlalu banyak footage jalanan seperti ini setelah melewati Nongko Jajar jalur sudah mulai menanjak dan juga menurun ada beberapa jalur yang memiliki tanjakan ekstrim seperti di perbatasan Malang Pasuruan tetapi tidak sempat saya rekam ini dia salah satu satu jalur ekstrim selain jalannya yang menikung hampir 360 derajat juga jalannya menanjak lihat itu ada orang yang merekam video ya ini adalah tikungan adsense kalian bisa menonton video-video pengendara yang melewati tikungan ini ini di channel YouTube TT Media Channel atau channel Jalan Alhamdulillah saya tadi lewat tikungan itu dengan lumayan mulus ya karena ancang-ancangnya pas dan saat tanjakan langsung ganti gigi 1 mungkin kalau berboncengan motor ini tidak akan kuat ini motor Supra X125 Assalamualaikum guys sekarang sudah setelah perjalanan terlebih dahulu perlu kalian ketahui sebelum ke promo sebaiknya kalian booking tiket masuknya terlebih dahulu karena sekarang sistem pemesanan tiket sudah online browsing dan ketikkan kata kunci di pencarian google tiket bromo pilih alamat website bookingbromo.bromotenggersemeru.org baca semua peraturan dan setujui semua persyaratannya lalu pilih tanggal kapan kalian ke promo dan tempat mana yang kalian akan kunjungi setelah itu isi biodata ketua rombongan dan semua anggotanya bila sudah terisi semua total tagihan tiket akan ditampilkan kalian bisa membayar dengan mentransfer uangnya melalui bank yang kalian pilih screenshot atau bisa kalian print QR code pada bukti pemesanan tiket untuk nantinya di scan oleh petugas saat datang ke loket jadi kalian tinggal serah terima tiket fisiknya saja ketika tiba di sana sebelum perangkat saya sempat tanya-tanya ke temen yang sering ke promo saya dapat saran paling bagus ke promo saat hari efektif karena jalannya sepi kalau masuk weekend dan pagi hari jalan yang sepit ini ramai kendaraan khususnya mobil jeep lumayan ngeri juga bersimpangan dengan mobil jeep karena ukurannya besar saya khawatir bila terserempet barnnya sudah mulai ada warung-warung di pinggir jalan namun tutup semua ya masih tutup berarti kita sudah dekat dengan love hill atau bukit cinta salah satu view point gunung bromo nah itu di kanan jalan pintu masuknya namun kita tidak berhenti disini kita masih terus sampai menemukan ujung jalan ini tak selang beberapa lama kita akan melewati masjid BSI di kiri jalan itu gapuranya kita masih terus mengikuti jalan oke kita sudah sampai di parkiran pintu masuk gunung penanjakan nah perlu kalian ketahui gunung penanjakan terletak pada ketinggian 2700 meter dari permukaan laut dan merupakan tempat tertinggi di komplek pegunungan tengger yang biasanya dijadikan sebagai lokasi pandang untuk melihat kaldera tengger menurut suku tengger gunung penanjakan adalah tempat pemujaan karena lokasinya yang tinggi dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa sehingga dijadikan lokasi yang sakral oleh suku tengger sampai di lokasi camping kami langsung mendirikan tenda kalian lihat di belakang saya ada putih-putih itu bukan asap ataupun kabut tapi awan lokasi camping kita berada di atas awan seringkali komplek pegunungan promo disebut juga sebagai negeri di atas awan coba bayangkan seberapa dingin suhu nanti malam dari sini dapat terlihat lautan pasir luas beserta lima gunung yang terdapat di kaldera tengger yaitu Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, Watangan dan Widodaren Halo ini masih perjalanan membawa barang-barang untuk peralatan camping ini alatnya nah peralatan ada di kotak istilah sebentar dari tadi dari sana turun sana nanti naik ke sana ke viewpoint penanjakan untuk menghangatkan tubuh saya membuat jamu mantan eits bukan mantan yang itu ya mantan adalah singkatan dari minuman kesehatan jahe instan sambil menikmati pemandangan kaldira promo seperti ini kamar cowok dan ini box yang saya bawa tadi isinya logistik dan peralatan masak tak lupa kami juga sudah mencari kayu bakar untuk membuat api unggun nanti malam ya sekarang sudah menunjukkan pukul 17.43 jam 6 kurang 15 menit sekitaran dan disini kondisinya mulai gelap sudah mulai gelap lampu-lampu di perkotaan mulai menyala kemudian matahari sudah tenggelam tadi saya juga sudah sholat maghrib bersama nah di penanjakan di bawah penanjakan satu ini untuk view agak kurang bagus ya karena ada masih ada bukit di sana nah di sana bisa masuk melalui gang sebelum masjid BSI belok kanan ya belok kanan sebelum masjid gang BSI lalu jalan ke bukit sana nah untuk view gunung bromo berada di sana kemudian untuk perdesaan di sana sudah ada lampu-lampu sudah menyala lihat kelap klip nah untuk tenda saya di sini tenda di sini nah untuk pas sudah gelap mulai gelap jalan menuju ke atas menuju ke penanjakan ada jalan setapak di sana di bawah apa tower di bawah tower malam sudah tiba dan perut mulai lapar saya pun mulai memasak bahan logistik yang saya bawa ngoreng sosis ngoreng tempe hehehe ada hal lucu terjadi saat camping karena perbedaan tekanan udara antara kota malang tempat awal kami berangkat dan penanjakan tempat kami camping ada beberapa barang bawaan kami yang meletup saat dibuka contohnya botol saus ini akhirnya saudara sepupu saya ini sibuk mengelap saus yang belepotan di jaketnya sedangkan saya sibuk mengganti gas karena sudah mulai habis tak tahunya gas yang saya pasang juga mengalami perubahan tekanan ditambah saya menyetel katup gas terlalu besar akhirnya kompor jebluk dengan sikap sepupu saya mengecilkan katup gasnya dia bilang meskipun katup gas terlalu besar ukuran api tidak sampai seperti itu mungkin kalian yang ahli ilmu fisika bisa jelaskan fenomena ini di kolom komentar apakah benar teori saya tadi tersusun 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 Gita yang pertama untuk kalian Gita yang pertama buat kalian Gita yang pertama buat kalian Gita yang pertama buat kalian Gata juga Halo guys sekarang sudah menunjukkan Pukul 9 Lebih 5 malam Sudah waktunya istirahat Untuk tidur dan ini Partner saya sudah tidur Waktunya istirahat Sampai jumpa di part 2 Tunggu kelanjutannya ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa dukung channel ini Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton